Intro Oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di jemus fat channel bro Oke jadi di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang cara modifikasi driver SOC L506 Dengan sistem koisi PNP Nah jadi sistem koisi PNP ini menggunakan transistor final jenis PNP semua Atau negatif semua ya Nah jadi apa sih kelebihan dari sistem koisi PNP Nah kelebihan dari sistem koisi PNP Misalnya kalian punya TR final negatif semua atau PNP semua Nah kalian gak perlu khawatir Tetap bisa digunakan untuk TR final Contohnya kalian punya TR final 10 set Nah yang NPN mati semua tinggal yang PNP Nah kalian pasti bingung kan Maksudnya mau beli TR final untuk NPN aja Pasti gak bisa Pasti kalau kita beli TR final di toko Pasti harus satu set Nah karena TR finalnya yang ada hanya PNP semua Tetap bisa kita gunakan untuk TR final ya bro ya Nah dengan sistem koisi PNP ini bro Selain itu sistem koisi ini itu dentuman bassnya juga mantep banget bro Jadi sangat cocok untuk subwoofer maupun ada low Low mid juga dribblenya juga cernih Untuk musik dangdut maupun musik kendangan atau musik daerah juga mantep banget bro Jadi gak kalah dengan sistem sebelumnya bro Nah jadi inilah penamakan dari sistem koisi PNP ya Ini sudah saya modif jadi nanti tinggal saya kasih tau aja bro Tinggal saya kasih tau saja apa aja yang harus kita ganti dan apa aja yang harus kita rubah bro Nah ini TR finalnya PNP semua ya bro ya Oke untuk sistem koisi PNP Maka yang harus kita modifikasi itu adalah bagian transistor driver yang C4793 Atau transistor driver yang positif Sedangkan TR driver yang negatif gak kita modif masih standar ya Nah jadi yang kita modif hanya bagian TR driver yang positif atau C4793 Jadi langkah pertama kalian langsung aja copot resistor 330 ohm yang terhubung ke emitter C4793 ini Kalian copot langsung kalian jemperkan aja kalian jemper Nah seperti itu Terus Sebentar Kaki kolektor C4793 Kaki kolektor TR driver C4793 Kalian copot aja dari papan PCB Nah yang tengah ini ya Yang tengah kaki kolektor C4793 Kalian copot dari papan PCB Terus kalian tahan dengan resistor 330 ohm menuju ke PSU positif Nah jadi seperti itu ya bro Terus langkah selanjutnya ini bro Ini awal mulanya jenis TR finalnya NPN Kalian ganti aja dengan transistor final jenis PNP atau 2SA 1216 Nah yang kiri ini adalah basis Tengah kolektor kanan adalah emitter Kaki basis yang ini langsung kalian hubungkan aja ke kaki kolektor C4793 Ini ya Basis 2SA 1216 Kalian hubungkan aja langsung ke kaki kolektor C4793 Ingat ke kaki kolektor Nah ini Ke kaki kolektor yang sudah kita Tahan dengan resistor 330 ohm menuju ke PSU yang positif ini bro Terus kaki emitter tetap kaki emitter 2SA 1216 tetap ada R kapurnya Tetap kita beri resistor kapur Terus kita hubungkan ke PSU positif Nah ini Kita hubungkan ke bekas Nah ini kita masukkan ke pin kolektor TR final yang ini ya Kita hubungkan ke PSU yang positif Nah ini jalurnya Nah disini Masuk kesini ke PSU yang positif Jadi tegangannya Tegangan yang positif itu masuk ke kaki emitter 2SA 1216 Terus kaki kolektor 2SA 1216 Kaki kolektor 2SA 1216 Langsung aja kalian hubungkan Atau kalian jumper ke kaki emitter 2SA 1216 yang ini Nah kolektor Kalian tambahkan R kapur kesini Terus kalian hubungkan ke emitter ini Dan langsung kalian hubungkan ke output speaker nya ini Nah ini Ini output speaker Jadi output speaker nya nanti menggunakan kolektor dan emitter Kolektor dan emitter ini ya Nah disini mas Ini output speaker nya Nah ini Ini output speaker nya Terus yang ini Ini masih normal ya Ini masih seperti biasa Gak dirubah Basis ke basis Kolektor ke kolektor Emitter ini Masuk ke output speaker Nah seperti itu Sangat mudah sekali Dan sangat simple sekali ya bro ya Terus Selangkah selanjutnya Diodabias ini ya bro ya Diodabias ini Bisa kalian tahan dengan Dengan resistor ukuran 100 ohm Nah seperti ini Ini diodabias Salah satu diodabias Kalian tahan Kalian jember aja Maaf Kalian jember ya Bukan kalian tahan Kalian jember dengan resistor 100 ohm Ini kan dioda Waduh malah munter Ini kan diodabiasnya ada 3 pg ya Salah satu diodabias ini Kalian jember aja Dengan resistor 100 ohm Tujuannya biar apa Biar biasnya tidak lebih dari 0,50 volt Jadi bias DTR final ini Nanti biar tidak lebih dari 0,50 volt Kalau bias DTR final lebih dari 0,50 volt Pasti TR finalnya panas dan melocot ya Makanya salah satu diodabias Kita jember dengan resistor 100 ohm Supaya terbaca misalnya 0,40 volt Nah jadi seperti itu ya bro Sangat mudah sekali dan sangat simple Ini tinggal kita cek sound Dan saya pasangkan ke PSU Jadi cuma itu saja ya bro Sangat mudah sekali Nah untuk modifikasi driver SOC 506 Yang sistem QSINPN Kemarin juga sudah saya buatkan ya Kalian bisa klik videonya di pojok kanan atas ini bro Oke ini saya hubungkan ke PSU Dan tinggal kita cek sound bro Oke bro Jadi ini sudah saya hubungkan ya Nah ini Nah ini output speaker nya Sekarang kita cek DCO nya bro Nah DCO nya aman 0,05 mili volt ya Sekarang kita cek bias nya bro Kita cek bias Kita cek bias yang positif dulu ya bro Disini bias nya Yang positif Kita cek Oke pakai tangan satunya bro Nah yang ini 0,38 ya 0,38 Sekarang kita cek bias yang satunya 0,39 Cukup imbang ya bro Cukup imbang ya bro Kita cek sekali lagi Oke 0,38 Cukup imbang bro Oke Sekarang tinggal kita cek sound ya bro ya Oke saatnya kita cek sound ya Ini saya coba dari driver langsung ke HP ya bro ya Pastikan kalian pakai headphone bro Kita play Kita putar volume nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bro Mungkin cukup sekian aja ya bro ya Cek sound ya Kita cek sound sebentar aja bro Oke mungkin cukup sekian video ini Semoga bisa membantu ya Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!